Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sejahtera bagi penghubungi perkutut dimanapun kalian semua berada pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkutut katurangan Raja Kwasi untuk itu mari kita ngaji bersama-sama jangan sampai di skip supaya tidak gagal paham dalam memahami dunia katurangan burung perkutut Bismillahirrahmanirrahim Salah satu dari manggungnya burung perkutut itu ada yang setiap manggung selalu berbunyi Ya Allah berikanlah rezeki kepada orang yang mencintai saya dan yang merawat saya kalau manggung setiap manggung selalu berbunyi seperti itu ini otomatis perkutut yang seperti ini ini perkutut yang sangat baik dipelihara ciri-cirinya bagaimana? ciri-cirinya wa'alamatuhu ayakuna kusururi jilaihi ma'fruqotan bi'kutradillah ciri-cirinya yang manggung selalu mendoakan tuanya supaya mendapatkan rezeki itu kulit sisik kaki dari kedua belah kaki burung perkutut itu pecah kalau dalam dunia katurangan itu ada yang namanya perkutut rojo wono ada yang namanya perkutut rajekwesi kalau perkutut rojo wono itu pecah semua kanan dan kiri tidak ada yang gotang atau putus tapi kalau rajekwesi itu pecah tapi ada mungkin satu dua sisik kaki yang tidak pecah atau gotang itu namanya rajekwesi yang mana mempunyai tuwah dalam dunia katurangan tentu katanya untuk pagar kaib rajek kan pagar wesi kan besi sebenarnya dalam kitab al-kimari ini perkutut rojo wono dan rajekwesi itu sama kasihatnya atau tuahnya kenapa? disini tidak ada penjelasan entah itu sisik kakinya itu pecahnya semua atau tidak maksudnya kalau semua kiri kanan itu kan namanya rojo wono kalau pecah semua kiri kanan tapi ada yang putus pecahnya itu kan rajekwesi kan gitu kalau di dalam dunia burung perkutut katurangan tapi kalau disini tidak ada penjelasan seperti itu penjelasan dalam kitab al-kimari cuma apa? yang mana kedua dari sisik kaki pecah entah itu pecahnya banyak entah itu pecahnya sedikit disini tidak dijelas tidak dijelaskan jadi di dalam kitab ini antara rojo wono dan rajekwesi itu sama-sama mempunyai tuah untuk kerejekian karena burung tersebut selalu manggung ya Allah berikanlah rezeki kepada orang yang mencintai saya dan orang yang merawat saya seperti itu bisa dipaham ya mungkin teman-teman soalnya apa? wah kalau yang rojo wono seperti ini kalau yang rajekwesi seperti ini sebenarnya kalau di dalam kitab al-kimari itu sama bunyi manggungnya itu artinya sama yaitu robba narzub man yuhibuni wayu robbiyani bifadlillahi ta'ala karena disini tidak ada penjelasan entah itu pecahnya semua atau ada yang gotang terputus di kedua sisi kaki dari burung perkutut mungkin bisa dipaham untuk kajian pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa bersama-sama langsung kau roh lewat tenaga ini Allah alhamdulillah akhir kalah walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati